halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya seperti biasa ya ini adalah video ketiga video undawin nah nih mentore undawin mentore Mas Isman ya yang ada di Jepun adalah video yang ketiga video pertama kedua itu pastikan teman-teman harus nonton kalau nggak nonton nanti nggak akan paham terus ada yang nanya Mas itu ini menjawab pertanyaan teman-teman ya Mas itu hundawin kayaknya ada di channel YouTube jawabannya ya memang ada di channel YouTube tapi itu kan urusannya Mas Isman sama bengkelnya yang di sana saya tidak ikut-ikut Hai dalam arti itu masalah tidak puas dan kepuasan ini seperti itu tidak ada faktor yang lain mungkin belum cocok saja belum jodoh saja jadinya Mas Isman harus mengrogoh basit lagi untuk pindah-pindah di bengkel tempat yang lain kalau yang ada di YouTube itu bengkel keberapa saya kurang paham jadi kalau ada yang bertanya Mas itu permasalahnya apa jadi saya kurang begitu ngerti ya intinya motor datang ke sini keluarnya Mas Isman itu motornya bergetar parah tenaganya putaran atasnya nggak dapat intinya intinya itulah menteri tenaganya kurang terus bergetar hebat ini seperti itu nah disini tuh saya membuat video itu tujuannya untuk nge-share bagi teman-teman semua yang mengalami ya mengalami faktor yang sama atau kejadian yang sama atau penyakit mesin yang sama apalagi blokopnya udah dirubah juga yang sama yaitu blokop memakai blok head supra 125 karisma KPH intinya seperti itu ya Hai kemarin adalah video yang pertama itu adalah analisis pembongkaran dan lain-lain terus video kedua itu mengenai check-up krengkes ternyata krengkesnya banyak yang bermasalah dari jalur oli rumah piring mungkin teman-teman yang penasaran bisa tonton video yang kedua video yang pertama linknya nanti saya tayangkan di deskripsi ini adalah video yang ketiga ya video lanjutannya karena teman-teman banyak yang bertanya Mas udah jadi belum punya Mas proses win sampai mana Wah saya hanya bisa menjawab melalui video ini ya prosesnya itu bertahap tidak bisa langsung dikerjakan langsung jadi nggak bisa karena pekerjaan kan juga banyak tidak cuma mengejar kan motor hudewin ini juga ada berbagai macam ada bekerjaan macam-macam mesin ada pekerjaan macam-macam menata kaki-kaki belum yang itu datang bawa kruas-kruas aja pengen dirubah langkah lah pengen kruas-kruas fixen dipasang di Jupiter lah dan lain-lain banyak lagi macam-macam intinya seperti itu sedangkan kita mengerjakan cuman dua orang saja ya nah intinya seperti itu ya Oke ini kita lanjut videonya ya kemarin itu faktor-faktor apa mesin bergetar itu sudah dicek ya dari kruasnya kruas makin 125 ini adalah kruasnya ini adalah kruas bawaan atau kurasa aslinya yang dari Mas Isman ini sudah dilakukan ruban-rubahan ya dari tambah daging yang ditambah nih ditambah daging Oh nih Oh tambah daging nih ya ini kelihatan ini ada tambahannya kalau kruas aslinya itu ya seperti ini ini kan sudah dibelikan Mas Isman dan dikirim ke tempat saya ya ini seperti ini ya video ini juga bertujuan untuk ngabarin Mas Isman ya karena Mas Isman kan enggak ada di Semarang dia ada di Cepu ya di pelura ya itu jadi jauh mungkin dengan sarana video ini kita bisa berkomunikasi ini seperti itu ini yang aslinya kalau yang ini sudah dilakukan tambah daging nah kruas ini tidak pakai karena kruas ini itu secara itu pembuatan gigi mata herinya ini terus secara metode penerapan bearing bearingnya tuh ya seperti ini ini pendek ini tinggi terus secara ya secara global saya tidak cocok ya dengan pembuatan seperti ini karena kemarin itu saya cek di video pertama ada di video kedua ada jadi bagi yang penasaran silahkan lihat sana video pertama kedua dan seterusnya itu nanti saya tayangkan linknya ada di deskripsi seperti itu oke kita terangkan satu persatu ya oke kita mulai ya tugas saya hanya adalah mengedukasi atau berbagi informasi ya seperti saya bilang di awal-awal itu selalu membagikan informasi yang saya ketahui ini seperti itu ya masalah dunia otomotif atau dunia mesin ini seperti itu dunia mesin dunia engine terutama mesin-mesin modif ya mesin-mesin custom ini adalah kruas bawaannya yang pertama ini saya rubah karena saya tidak cocok dengan ini terus secara metode ini bearing bearing ini memakai supra-supra 125 atau KPH jadi cara pembuatannya itu krengkes yang di sana rumah beri dibesarkan itu sudah saya repair sudah saya betulkan kembalikan seperti semula itu saya kembalikan seperti semula jadi saya kecilkan ya kalau ini kan tadinya diameternya besar itu jadi krengkes dibesarkan itu sudah saya kecilkan lagi pakai ukuran aslinya terus kalau memakai supra 125 atau bearing KPH seperti ini itu ini dibubut ini ini pendek ini tinggi sama aja dibalik ini pendek di sini tinggi jadi untuk jangka panjang atau untuk apa ya perawatan andai kata itu bearing yang kena itu tidak bisa langsung pasang tidak bisa langsung PNP harus pergi ke bagian bubut untuk ngebubut bearing ya kalau bubutnya bagus kalau tidak bagus alhasil akan terjadi getaran lagi ya seperti itu kan bolak-balik seperti itu maka dari itu nih kreasi ini saya tidak saya memakainya saya bikin baru lagi bikin baru itu untuk mengetahui persamaannya itu dengan bahan yang sama ya yaitu sama memakai kruas KPH atau supra 125 karisma intinya keluarga itu kreasi ini nanti bagian as kanan ini dibuat dibuat seperti ini tapi pembuatannya tidak seperti ini karena ini waktu dicek di video pertama itu ada itu tidak senter ya jadi giginya itu oval intinya seperti itu dan daripada membetulkan ini mending buat lagi intinya itu terus bagian kirinya juga nanti disesuaikan lagi terus dari video kemarin ada yang janggal itu ini ya setelah saya analisa itu ini bentar iya bisa deser biar kelihatan hadapkan sama ya oke udah sama disini ini adalah bagian kopling disini adalah bagian magnet ini sama-sama memakai blok silinder atau silinder kop itu punyaan KPH ya atau karisma karena ini ini adalah untuk yang motor standar ini untuk untuk modifikasi ya mesin yang di swab yang dimodifikasi intinya seperti itu nah disini itu kenapa saya bilang kejanggalan ini kan kruas ini masih utuh belum saya lepas-lepas belum saya bongkar-bongkar disini kejanggalannya disini ini ini adalah gigi rantai keteng bawaan Mas Isman sedangkan ini adalah standarnya yang membedakan apa jarak jarak sini sama ini ini lebih masuk pembuatannya ini lebih masuk kalau standarnya ini lebih keluar padahal itu silinder kop atau boringnya atau blok silindernya itu sama-sama menggunakan supra 125 nah caranya itu seperti ini oke ini ya tarangkan ya ini kan titik tengah ini juga titik tengah nah titik tengah titik tengah terus ini kalau ditarik lurus itu jatuhnya di piston sedangkan stang ini juga sama jatuhnya ini di piston berarti ini kan sudah tengah-tengah ya jarak dari sini ini sama ini sama ini itu sama nah harusnya untuk jalur rantai keteng atau tempat rantai kamrat itu juga ngikutin seperti aslinya ini itu keluar seperti ini bukan seperti ini harus digeser keluar oke karena seperti ini saya ambilkan krengkesnya nah ini krengkesnya krengkesnya itu udah bagus kemarin saya cek udah bagus ya untuk penempatan bautnya ini udah oke tapi ini kan keluar dilihat dari mana dari sini ini adalah aslinya sedangkan ini blok silindernya itu keluar jadi ini harus ngikutin keluar ini harus ngikutin keluar oke berarti rantai keteng ini harus keluar sesuai aslinya karena tempat piston itu mesin atasnya itu sama-sama menggunakan KPH ya atau supra 125 atau karisma ini seperti itu nah kalau ini gigi rantai keteng bawah sama gigi rantai keteng atas yang disini kita ambilkan ya disini itu kalau tidak terjadi lurus itu berakibat berbahaya ya berbahaya sekali berbahaya pakai sekali berbahaya apa mas yang pertama rantai kamrat atau rantai keteng bisa loncat dari rumah rumahnya untung ini pakai rantai ketengnya pakai metode pakai punyaan grain ya grain suprafit itu sama kayak ini kalau pakai rantai keteng aslinya supra 125 udah jaminan ini loncat loncat dari titiknya Hai meskipun kadang dikasih tensioner karet tensioner seperti ini ini ya karet tensioner kan ini karet tensioner kan tidak seperti pakai kayak yama kalau yama di tengahnya ada ada sisanya sedangkan ini polos ini seperti itu teman-teman sudah mengerti ya yang saya maksud ya sekiranya ini sudah maksud ya tujuan saya apa sudah maksud ya nah kalau ini bawaan ini ya bawaan mas cuman ini pakai yama nah disini ya disini ada jadi rantai ketengnya dikunci sama karet tensioner tapi kalau jaraknya itu sini ya segini ini miring ya ini kalau ditarik itu miring kalau loncat dari rantai keteng itu dari rumahnya atau dari gigi rantainya kira-kira mau nyalain siapa apakah nyalain merk rantai keteng atau nyalain yang desain mesin atau nyalain tukang bubutnya ya waktu pasang setang piston atau gimana padahal ini kesalahan siapa mungkin teman-teman bisa menilai sendiri ya di samping itu ya di samping itu itu kalau ini tidak lurus itu otomatis bearing yang ada di noken as itu akan terjadi cepat karena tarikannya tidak lurus ya miring seperti ini sudah miring terus model bloknya ini setelan rantai ketengnya dibuat manual ini banyak mekanik yang meremehkan ini ya ini sepele loh ini tapi ini juga bisa mengakibatkan kruas putus jangan dianggap remeh setelan baut manual seperti ini ini nanti saya ganti ini tidak pakai manual seperti ini kacau kalau model seperti ini terus kalau motornya nanti jebol rantai keteng loncat otomatis jebol piston bertabrakan dengan klep karena rantai ketengnya loncat itu nyalain siapa apakah nyalain sama nyalain bengkelnya nyalain merk sparepartnya atau nyalain yang desain awal mesinnya lama-lama kan ini menguras banyak duit menguras waktu tenaga pikiran uang dan pada akhirnya menurut kata mas Isman waktu datang pertama kali kesini rencana ini mesin mau saya standarkan lagi mas tapi saya ingin coba sama masnya semoga berhasil karena ini sudah keluar masuk bengkel bolak balik harusnya ini mesin dibongkar dibelai itu ketahuan semua tapi pada kenyataannya tidak ketahuan ya seperti itulah mungkin teman-teman bisa menilai sendiri faktor apanya faktor apanya ini keluhan masalah awal itu bergetar tapi setelah saya cek banyak sekali masalah ini seperti itu ya nah untuk ini ini dilakukan pergeseran nanti bagian krengkes ini harus dilakukan pergeseran juga nah ini harus dilakukan pergeseran kalau ini kan tidak dilakukan pergeseran ini adalah masih standar ini masih standar jadi nanti harus dilakukan pergeseran nah untuk pembuatan keras nanti setiap seperti ini saya olah semuanya termasuk ini nanti di geser keluar kita lakukan pengalasan lagi meskipun ini krengkes sudah di vapor blasting sudah bersih sudah ganteng motornya udah keren tapi kalau penantangannya seperti ini ya balik lagi ini kan kembalinya ke desain awal intinya seperti itu padahal kalau dipikir-pikir ini sudah masuk bengkel berapa kali ya udah banyak tapi enggak ada yang ketahuan tuh dari segi ini dari segi rantai keteng dari jalur oli mungkin teman-teman yang penasaran bisa cek di video 1-2 itu ada faktor-faktor penyakitnya ininya seperti itu oke ini sudah saya terangkan terus kita mulai desain kreas ya kita desain kreas nanti kita kreas kita bikin yang lebih baik dari kreas ini intinya seperti itu pokoknya terus ikuti terus video jangan disegit biar teman-teman tidak gagal paham oke langkah awal adalah banyak sesuaian as magnet nah as magnet digeser ya sesuai ukuran dikeluarkan karena gigitek gigi rantai sentri itu keluar akhirnya manet bawaannya itu digeser keluar ini udah ditambelas dan disesuaikan dengan pembukutan oke ini adalah hasil jadinya untuk kurasi yang bagian kiri atau yang magnet nah prosesnya tadi kan standarnya itu seperti ini nah disini ada mur ya versinya itu ada mur ini standartnya kalau bawaan motornya ini ini nah posles mur ini ditambelas dibentuk daging baru karena posisi magnet digeser keluar nah ini digeser keluar jadi ditambelas tambah daging baru disesuaikan kursusnya lagi terus untuk gigi sentrik atau gigi temeng nah ini udah dikasih pentokan ya biar gigi sentriknya tidak ke sana sekaligus menunjukkan bahwa ini sudah digeser intinya seperti itu terus kita progress bagian sebelah kanan itu menyesuaikan seperti ini nanti dibuat gigi matahari juga intinya seperti itu ya ngajut progress nah kunci hasil akhir itu sebenarnya kuncinya disini ya ini kan sudah mendekati jadi nah itu posisikan pastinya itu presisi bagian ulir nah ini untuk bagian untuk gigi nanti ini untuk gigi primer berikut pompaoli bearing juga bagus nah oke ya kuncinya disini pembuatan keras tidak asal kalau yang jadi itu banyak tapi bagus dan tidaknya tidak ngerti intinya seperti itu ya ini kurang proses membuat ulir derat bikin ulir derat ini bikin gigi matahari untuk balancer balancer saringan yang oli ya karena ada disini sebelum masuk di kruas kan oli biasanya diputar disini terus tempat gigi primer gigi kopling ya bisa menyebutnya seperti itu setelah itu setelah itu jadi baru dibelikan spare part bearingnya setang pistonnya terus bagian kiri nanti dibuat rumah sepi baru lagi soalnya kruasnya masih di repair diatas intinya seperti itu kalau itu terus video jangan di skip sambil itu membuat kruas mungkin kita bisa melanjut untuk menganalisis krengkes ya krengkesnya dituci dulu nanti dianalisis bersama intinya kruas sudah otw udah progress kita cek cek bagian krengkes yang menunjukkan kenapa rantai krengnya ini geser atau tidak nanti akan ketahuan kita cuci dulu ya sebentar ya oke ini kruas sudah dicuci ya udah saya cuci nah disini kelihatan toh bagian ini di gerinda bro ini di gerinda nih teman-teman lihat ya saya dekatkan ini di gerinda karena gigi rantai ketengnya itu masuk nih ini di gerinda terus bagian ini berhubung gigi rantai ketengnya itu masuk bagian sini memakan ini ini di di besarkan sampai dekat banget nih dekat banget ini juga terus posisi ini kan harusnya ini lurus kesana tapi ini dibikin miring ini ini miring ya harusnya itu rantai keteng lurus ini tapi ini enggak harus kesana banyak banyak bahayanya disitu kalau posisi rantai keteng miring sekali lagi saya ingatkan itu berbahaya kalau rantai ketengnya atau rantai kamratnya loncat mesin bisa jebol terus namanya rantai keteng itu tidak lurus ya kan kan rantai keteng ada rumahnya ya ada gear terus ada rumah yang ketika tidak lurus jatahnya itu rantai lurus tapi dibelokkan rantai bisa terjadi putus kalau rantai yang putus apakah nanti mau nyalain merknya juga ini seperti itu nah ini nanti harus saya rubah ini nanti saya tinggikan tempat karetensional juga ditinggikan juga ini yang tadinya miring nanti di jebol kesana lurus otomatis kalau jebol ini tempat rumah sil ini kemakan juga saya ada contoh sebentar ini yang saya buat ah oke ini sama jauh kan jaraknya saya kalau mau bikin jauh ini jaraknya bisa dibandingkan sama kepunyaan mas isman yang sini jauh yang sebelah satunya dekat banget oh sama yang bawah pun sama terus bagian ini kalau saya membuat itu jatuhnya lurus lurus tidak ada miring-miring nah disini pun sama ini juga di naikkan ini ditambah las ini ditambah las kalau di center dari sini oh bagian rumah aslinya itu jebol bagian tempat sila aslinya ya terus kalau ditarik lurus oke ketemu kan jangan salah ini kalau digeser itu ada spasi ini hmm tidak nempel itu sudah digeser intinya seperti itu ya bagi teman-teman tapi ini beda keras ini memakai blok model takegawa takegawanan itu ini kepunyaan orang jauh orang pekasi ini hanya perbandingan saja sama-sama undawin ini ini juga undawin tidak percaya tidak percaya ya ini sama-sama kick shatternya ada disini intinya seperti itu cuma ini belum saya rapikan jadi ini nanti saya akan las ulang ya las bagian sini di las ini nanti di jebol lagi terus rat tempat rantai tempat tansioner ini dirubah lagi intinya seperti itu ya ee jadi kruasnya dikerjakan saya mengerjakan yang ini kita bagi tugas saja mungkin sekiranya cukup ya saya tidak banyak ngeceh ee nanti video di lanjutkan lagi ini durasi sudah panjang bagi teman-teman yang masih penasaran dengan video ini mungkin bisa tonton video yang pertama kedua ketiga dan seterusnya linknya ada di deskripsi nanti saya tampilkan juga intinya seperti itu ya penataan atau desain ukuran presisi itu lebih bagus karena itu menentukan keawetan ini mas isman itu terhitung sabar dalam hati sabar itu begini beliau dari blura ya dari cepu blura menuju ke semarang dengan mesin terasa bergetar naiknya pun tidak kenceng-kenceng kalau naiknya kenceng-kenceng itu bisa lebih parah lagi dalam hati parah kalau kenceng rantai-rantai nya loncat mesinnya jebol tambah pusing itu piston jebol klebing kok setang bisa putus macam-macam itu kalau terjadi jebol tergantung RPM nya intinya seperti itu ya ya bagi teman-teman yang melakukan ruban swap engine atau ruban mesin terutama meromba atau mendesain itu selalu usahakan presisi ya selalu usahakan bagus oke ini mesinnya di denotes oke lah tapi denotes itu tidak menentukan keawetan kalau untuk mengetahui power oke kita setuju mungkin ada data disitu tapi namanya alat deno itu juga macam-macam namanya aja alat elektronik ya sekelas pom bensin aja bisa dirubah-rubah tuh kita isi 10.000 yang masuk 5.000 menurutku denotes juga bisa seperti itu menurutku tapi itu hanya asumsi saya asumsi kan boleh ya oke ya sekiranya saya tidak banyak koncer saya mengerjakan ini saja video saya akhir disini kita lanjutkan video berikutnya yaitu video keempat pokoknya itu terus videonya sampai motor selesai ya bagaimana hasilnya pokok itu terus bagi teman-teman yang penasaran ikuti terus meskipun tayangnya entah itu seminggu satu kali atau dua minggu satu kali karena itu progres ya tidak bisa cepat-cepat kalau di video jadinya cepat iya dipotong-potong intinya seperti itu tapi saya ambil inti seharinya yang ditayangkan ini seperti itu saya berikutnya apabila ada kata-kata saya yang salah tukar dengan saya mohon maaf video saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam motomotif salam dembah dalam